Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Arifenggara 19 Oke nah di video kali ini gue akan ngasih info update lagi Untuk hari kamis Tanggal 22 Juli 2021 Oke dan terus juga Berapa sih untuk coin magi club Dan coin e-football yang kita akan Dapetin di hari kamis Dan juga hari seninnya Oke kita akan bahas lengkapnya disini Dan terus juga disini kalian bisa membuat Trio MSN ya guys Mantap banget ya guys Oke kita akan bahas lengkapnya Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa untuk subscribe dulu Karena disini gue bagikan info update tips bermain Dan juga trik dapetin pemain guys Oke nah saja yang pertama itu kita bahas Untuk konami international cup login campaign guys Nah seperti biasa itu Kita setiap hari senin ya guys Jadi ini setiap minggu kalian ingat Bisa mendapatkan 100 coin ya guys Nah ini untuk minggu kemarin Ini minggu sekarang ya guys Dan sisa 500 coin lagi itu Kita akan dapetin ya guys Untuk beberapa minggu ke depan Oke nah ini untuk rinciannya Ini nah untuk tanggal 12 udah Kemarin tanggal 19 Dan terus juga kalian bisa catat Tanggal 26 Tanggal 2 Agustus 9 Agustus 16 Sampai tanggal 23 Agustus Itu kita bisa mendapatkan 500 coin untuk sisanya guys Dari total 700 coin ya guys Oke next selanjutnya itu Kita masih bisa mendapatkan 1000 point e-football Dari mana sih Disini seperti biasa yang udah gue jelasin Di video sebelumnya Kalian bisa mendapatkan 1000 point e-football itu Dari Mendebak group aja Group mana yang bakal juara Di match day economy Kapom away ya guys Dan kalau benar Kalian bisa mendapatkan 1000 point e-football Dan kalau salah Tenang aja Karena masih bakal dikasih 100 point e-football Oloekonomi guys Kayak gitu Nah kalau misalkan buat kalian Yang belum berpartisipasi Itu udah gak bisa lagi Karena disini Untuk Periode votingnya itu Sampai tanggal 16 ya guys Dari tanggal 12 Sampai tanggal 16 Dan kita itu Yang udah Voting Kita tinggal nunggu aja Untuk penyerahan hadiahnya itu Tanggal 29 Dua hari setelah Periode kampanye ini berakhir Kayak gitu guys Oke Nah terus juga disini Kita bahas Nah untuk beberapa group Yang udah Konami bagi ya guys Di video sebelumnya juga Gue udah bahas Sama kalian Group mana kira-kira yang bakal juara Dan terus juga Kemungkinan disini Patokannya bakal Yang juara itu Grup atau tim negara mana sih Yang paling banyak dimainkan Di Messi Seperti Fransis Terus juga disini Untuk Norwegia Karena ada si Haran Kemungkinan grup B Bisa memimpin Klasemen ya guys Terus juga disini Dari grup H juga Untuk Itali Banyak dimainin Terus juga disini Kontribusi untuk Messi dari Argentina Bisa juga Kayak gitu guys Pokoknya disini Banyak kemungkinan bisa Grup manapun Yang bakal juara guys Kayak gitu Oke Kita bahas untuk Olympic Games Tokyo 2020 Login campaign Nah ini untuk event baru Sesuai Apa Olimpiade di Jepang Terus juga disini Untuk merayakannya itu Kita bisa mendapatkan Setiap hari Ya guys Selama 3 minggu Kita bisa mendapatkan 6 agent goldball Dan 1 agent goldball Dan 1 agent blackball Ini untuk 1 minggu Total misalkan Kalau dari 3 minggu Berarti Kita bisa mendapatkan 18 goldball Terus juga 3 blackball Dari total 3 minggu Ya guys Oke Nah terus juga disini Untuk minggu pertama Disini dari tanggal 19 Sampai tanggal 25 Juli Dan pada tanggal 23 Juli Itu kalian bisa mendapatkan Tiket blackball Kayak gitu guys Oke nah Untuk login hari kelimanya Itu kalian bisa dapetin Blackball Oke next juga Kita bahas untuk matchday Matchday nya Seperti biasa Karena disini Pas lagi event Economy Cup juga Otomatis Kalau untuk matchday Economy Cup Home away Versi custom Dan juga Preset team Ya guys Dan total untuk hadiahnya Itu Kita bisa mendapatkan 40.000 GP Terus juga 400 point event ball Dan juga 200 coin my club Ya guys Oke next juga Kita bahas untuk UEFA Euro POTW Nah kalau untuk POTW itu Kemungkinan POTW nation Ya guys Yaitu POTW dari negara Tapi bukan untuk POTW Euro Karena kenapa Disini untuk POTW UEFA Euro Itu udah habis Kalau misalkan Nanti menginjak Pada tanggal 22 Juli Jadi ini Gak ada Kemungkinan Gak ada Nah bakal Dikeluarkan lagi Karena disini Habisnya itu Pada tanggal 22 Juli Ya guys Oke nah Terus juga disini Kemungkinan Digantinya itu Dengan Pemain sorotan Atau POTW Dari tim nasional Nah diambilnya Dari mana Karena disini Gak ada Apa Pertandingan resmi Di Liga top Eropa Di dunia juga Ya guys Jadi kemungkinan Diambilnya itu Dari pemain-pemain Yang berpartisipasi Pemain-pemain terbaik Maksudnya Yang berpartisipasi Dalam kompetisi Konami Cup Konami Cup Home Away Matchday Jadi nanti POTW Nation League Itu diambil Dari pemain-pemain Yang gacor Di matchday Konami Cup Home Away Kayak gitu guys Jadi kita tunggu aja Karena disini Jangan lewatkan berita Mendatang Tentang kampanye ini Jadi nanti Konami bakal Ngasih berita lagi Mengenai pemain Sorotan Tim nasional Kayak gitu guys Jadi kalau untuk POTW Euro Gak ada Bakal diganti Dengan POTW Nation Dahulu juga Udah pernah hadir Pada bulan-bulan sebelumnya Karena pada saat itu Liga-liga top Eropa Masuknya Paru musim Dan terus juga Gak ada matchday Di liga top Eropa Jadi kemungkinan Digantinya itu Dengan POTW Tim nasional Kayak gitu guys Oke next juga Kita bahas untuk Iconic Moment Nah untuk Iconic Moment Ini udah dikonfirmasi resmi Pada minggu kemarin Yaitu Nah pada Kamis kemarin itu Iconic Moment Arsenal Terus juga Only Iconic Moment Nakamura Dan terus juga Iconic Moment yang Bakal hadir pada tanggal 22 Juli 2021 Itu adalah Iconic Moment yang Paling kita tunggu-tunggu Banget ya guys Yaitu Iconic Moment Neymar Sama Cluivert juga Dan juga temannya itu Rivaldo ya guys Jadi disini Ini Iconic Moment yang Paling kita tunggu-tunggu guys Dan terus juga Ditampah ada Only Iconic Moment Okazaki ya guys Jadi gue salinin sama kalian Jangan hambur-hamburin Koin Jadi untuk Kamis Depan Kamis pendatang Kalian kumpulin Koin untuk dapetin Iconic Moment Neymar guys Ok next Kita bahas untuk Pemberuan hari Senin Tanggal 26 Juli 2021 Nah disini kita bahas Pertama itu Kita bahas untuk Fans choice-nya Fans choice Yang bakal hadir Adalah Fans choice Dari Liga Spanyol Yang disini Ada siapa aja sih Yang pertama ada Jordi Alphoreting 94 Faranes 97 Terus juga Jan Oblak 96 Trippier 95 Terus juga disini Marcos Lorentes 97 Dayong 98 Ada juga Kunde 98 Ada juga Lionel Messi 99 Ada juga Benzema 97 Dan ada juga Suarez Dan juga Tony Cruz Nah disini Kesempatan kalian Untuk membangun Squad Trio MSN Defense choice Liga Spanyol Ada Messi Sama Suarez Dan terus juga Pada hari Kamisnya Sebelumnya Disini ada Iconic Moment Neymar Yang bakal hadir Kayak gitu guys Ini kesempatan banget Untuk kalian membangun Squad Barcelona Yang mumpuni Banget ya guys Dan terus juga Ada Suarez Dengan Pertamaian itu 98 Kayak gitu guys Ini pasti Gacor banget guys Untuk squad Barcelona Oke next Terus juga Disini kita bahas Untuk Box Drawnya Box Drawnya Seperti biasa Karena belum ada Apa Liga-liga Teperpa yang Dimulai juga Jadi untuk Matchday Eh boy Matchday Untuk Box Drawn itu Masih sama Seperti Box Drawn Hari ini Yang udah keluar Kayak gitu Yaitu Worldwide Club Star Oke nah mungkin Segitu aja di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Jangan lupa like Juga komen Komen di bawah Gimana tanggapan Tentang video kali ini Oke maksudnya nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax